Di piku pertama, saya memberikan tugas semua kepala dinas harus punya Twitter. Dan setengah dari yang ikut rabat, semua tengok ini, tengok ini. Intinya bertanya, Twitter itu apa? Sehingga literasi internet ini sedang di-upgrade dan sekarang rata-rata sudah lumayan. Walaupun akun Twitternya wajahnya masih terlora semua, nanti dia belum di-upgrade. Yang terakhir adalah, kami punya visi, mimpi jauh ke depan, bagaimana ekonomi global di bidang teknologi ini kita tarik kemana? Dulu ada namanya Bandung Hightech Valley, tapi hanya berwujud gagasan yang sifatnya tidak fisikal. Nah kalau Bandung Teknopolis itu memfisikalkan sesuatu yang abstrak. Jadi nanti ada sebuah kota, seribu hektare di-giri bagi, will be the smartest, the futuristic kota se-Indonesia yang selalu akan saya tawal mulai tahun depan. Itu lokasinya di sana untuk teknologi orienting bisnis. Saya kira lima agenda besar inilah yang akan kita bawa. Saya boleh sampaikan juga, Bandung kota pertama yang melaunching Smart City Council. Jadi ada Dewan Penasehat untuk Smart City. Satu-satunya Pak Prof. Sumano menjadi anggota, kombinasi pelaku dan sebagainya. Silahkan nasihat di kota Bandung, saya terima rekomendasinya untuk saya terapkan. Silahkan berikut. Infrastruktur, ini kalau mau website apa, akses gratis Bantung Juara biasanya muncul haraman ini. Dengan kartu kita sudah install lebih dari 5.000 hotspot ya, terutama di taman-taman. Karena saya tahu 60 persen keluarga Bandung itu di bawah 40 tahun dan ternyata anak mahasiswa. Dan mahasiswa biasanya fakir kekuatan. Jadi kita paham dan terbatas. Makanya, Pak Wali, terima kasih. Skripsi saya beres di taman langsia yang sedulunya. Jadi ada peralihan dari introvert yang sibuk sendiri, internetnya sekarang di taman. Ya, ketemu orang, ketemu macam-macam. Berikut. Nah, ini lokasi-lokasinya. Termasuk kita juga memasang internet sesuai request. Jadi masjid juga kita ada wifi untuk masjid yang meminta. Dan ini dapatnya positif. Jadi DKM masjid itu sekarang bisa dapat income. Tidak hanya dari kaya cereng, tapi dari fee membayarkan biaya telepon, biaya listrik online dengan online-nya di masjid. Sekarang belajar agamanya juga bisa interaktif. Pengen tahu toaf real-time. Bila kan gitu tinggal streaming, nyalian, orang sedang toaf dan seterusnya. Dan anak-anak muda sekarang banyak ke masjid, juga mengakses daripada kewarna. Kalau motivasi ibadah, bukan itu maulusan pribadi ya. Tapi bahwa manusia berdekati masjid, dicampi lebih terjaga dibanding di tempat yang non-ibadah. Jadi dampak positifnya luar biasa. Mesti ada kontroversi. Mesti ada kontroversi, tapi nanti motivasi sama sejujurnya buat interna. Jadi saya bilang kan, kita urusan motivasi, kita serahkan kepada pribadi masjid. Berikut. Oke, ini bisa ya? Coba tes. Gak mau. Gak mau ada wifi-nya, Pak? Di sini. Pakai voice comment aja ya, lebih cantik. Saya minta. Nah, kebutuhan keinginan kita itu saya bagi dua. Satu, untuk kepentingan efisiensi manajemen. Satu, untuk pelayanan publik lebih cepat, lebih akurat, lebih gratis, dan seterusnya. Jadi, kurang lebih semua yang akan kita lakukan, nanti ada dua keluarga. Ini aplikasi untuk mengefisiensi manajemen saya atau untuk membuat pelayanan lebih cepat. Jadi, kurang lebih seperti itu. Berikut. Ini beberapa mimpi aplikasi-aplikasi, ini gak kebaca, tapi poinnya kotak-kotak ini adalah satu departemen ada yang butuh empat aplikasi. Saya punya 30 departemen, atau SKPD istilah. Satu, satu SKPD minimal butuh empat. Jadi, kalau 30 kali empat saya butuh tiga, seratus, eee, 30, 120 apps. Dan menariknya, kerjasama dengan WTB, jadi anak-anak informatika, tugasnya itu bikin apps tentang Pempor Bandung. Jadi, mereka dapat A dari dosennya, saya dapat aplikasinya gratis gitu. Jadi, ini win-win karena saya puja-puji aplikasinya, nilainya hal gitu ya. Jadi, kami pakai yang tidak harus bayar mahal. Nah, ini kita upayakan dilanjutkan inisiatif kerjasama dengan universitasnya. Berikut. Terus. Kita juga mendapat penghargaan ya, untuk perusahaan pendek. Tidak pernah manusia ketemu manusia lagi, semua otomatis oleh mesin. Dengan e-prokurimen juga. Berikut. Kita juga ada e-kelurahan, hampir sama dengan Banda Aceh. Jadi, nanti Bapak Ibu download semua form, itu gak usah ke kelurahan. Download aplikasi kartu keluarga, aplikasi surat domisili, itu bisa di-download. Nah, saya sudah minta ke TKOM, supaya lebih canggih lagi. Hasilnya jangan di-app di kelurahan, tapi nge-print sendiri. Nah, ini yang nge-print sendiri belum, masih 2.0. Yang 1.0 sekarang, semua urusan informasi dan formulir itu ada di kelurahan. Tapi yang di kelurahan 2.0-nya, kalau bisa selesai surat-surat, dikirim, di-download, nge-print sendiri. Nah, di-singat tidak ketemu tadi. Karena itu tadi, kalau ketemu ya, belum juga manusia ya. Sudah ada macam-macam lagi. Berikut. Kesehatan juga, kita hibus kesempat. Pada dasarnya sama, kalau kita hanya urusannya cari informasi, gak usah datang. Cukup cari sesuai bidang masing-masing, itu prinsip dasar. Dan tentunya kita telahkan ke semua dinas seperti ini. Dan sosial untuk semua, ini untuk orang tahu siapa mendapatkan berapa, benar-benar proposalnya, alamatnya valid apa tidak, mana foto pemilik dari proposalnya, laporan pertama menjawabannya. Ini sebenarnya sederhana, ini masalah political will. Tapi tanpa ICT kan susah, Pak. Aku reput dengan paperwork atau printout, dan dengan begini, orang bisa nge-check. Pemohon hibah bantus bisa nge-check, masyarakat yang curigaannya juga bisa nge-check. Silahkan aja, yang penting kita datang terbuka. Nah ini yang menarik, kita ada sistem lapor, jadi Bapak kalau komplain tentang Bandung, Jalan Golong, Anda Benjong, itu bisa lapor, yang tiap kasusnya itu kayak Facebook. Jadi bisa dibaca percakapan, Pak Wali Jalan Golong, di Jigadung, bisa. Nanti oleh operator siap di Jigadung. Jadi dia komplain lagi besok-belah, sudah dua hari. Jadi besok, oh sedang apa, sampai akhirnya, Pak Wali terima kasih. Jalan sudah ditambah. Jadi kasusnya selesai kalau mereka bilang terima kasih. Kalau belum terima kasih, kasusnya belum selesai. Berikutnya. Nah menariknya, Pak. Sebelum ini kan saya susah. Tahu dari mana tim saya bekerja. Tahu dari mana komplain itu direspon. Bisa, gak bisa merah-berah. Dengan lapor ini, saya bisa cek kasus nomor 1.200, oh beres. Kasus nomor 3.000, oh belum selesai. Dan memudahkan buat kami sebagai pemimpin untuk mengevaluasi para dinas-dinas. Setiap minggu saya dapat pimpinan, Bapak, Kepalanya Sehubungan, ini lihat, 20 komplain, 19 undung beres. Ini catatan. Ini akhirnya semua juga. Nah, statistik ini menarik. Gara-gara sistem lapor online ini, dan orang-orang mau dikomplainnya. Kami menerima 3.700 komplain. Alhamdulillah dengan sistem lapor dan pergesetan sistem, kita sudah bisa menilasikan 3.200. Jadi, atur lumayanlah 88 persen tingkat responsiveness terhadap komplain itu dengan sistem ini. Tiga hari verifikasi, satu minggu, problem selesai. Target saya, verifikasi cukup satu hari, problem selesai tiga hari. Itu mimpinya seperti itu dengan sistem ini. Nah, ini terima kasih laporan sudah ditindaklanjuti. Jadi, ini percakapan yang tiap kasusnya seperti ini. Terus. Nah, Bandung ini kota paling aktif Twitter nomor 6 sedunia. Jadi, wajah kalau Pak Walinya rajin Twitter, diselah-selah kesibukan. Satu, untuk menginformasikan, seperti tadi, warga Bandung menghindari daerah dalam kaum karena sejak menjadi kebakaran, untuk menghindari kemacetan petugas. Kedua, menjawab pertanyaan. Awalnya, kenapa A, kenapa B? Menjawab kritikan. Ya, karena Twitter ini kayak pasar malam. Gak ada sensornya, jadi yang lemah lembut sampai yang kasar, wayahnya, jadi bahasa Jermannya. Sebagai pejabat publik, ya begitu ada. Yang ketiga, tentunya menyampaikan edukasi. Menghimbau, hayuk ikut gerakan punggur sampah, hayuk ikut gerakan biopoli, sharing foto. Nah, ini terjadi sebuah kedekatan virtual yang dulu dengan pejabat itu dianggap. Jauh, susah ketemu, sekarang ada jempol. Dan saya menjadi, tanda putih, pelanjang. Kemana pun saya pergi, orang tahu. Ya, jadi menjaga juga. Karena pasti orang akan mudah memakai, memuji, itu dalam keuntungan jempol berikutnya. Nah, kita punya akun Twitter dinas masing-masing. Ada warga Bandung membuatkan rating. Ini warga Bandung ada Twitter-pinter. Pak saya nyumbang ini merating Twitter dinas mana yang paling bagus kerja. Jadi, ini berarti kita bikin anak-anak baru. Nah, revolusi yang dilakukan oleh ICP ini menarik banget. Yaitu sekarang, kalau bikin laporan, basisnya harus visual. Bukan lagi verbal, bukan lagi tekstual. Kalau dulu kan, gimana ini kan lo nalung dari siapa harus dianggap? Padahal saya ini lo nalung. Masih banyak, kapi lima, kapi lima, kapi lima. Jadi, gak bongong, gak ya? Kalau sekarang, apa bisa lagi? Siapa sudah beres? Mana berarti? Jadi, sekarang, setiap kegiatan, dinas saya harus ada foto before dan after. Before bolong, after ditambal. Before semrawut, after beres. Sehingga, dengan begitu, saya yakin dikerjakan dan menjadi transparansi. Nah, ini luar biasa yang ICP dalam merevolusi mental bekerja berhasil dari sisi ini. Tapi karena terlebih sekarang selfie, jadi kalau mau kerja, saya melihatnya kok pasien, tapi wajahnya ke kamera. Pol PP, nangkutok yang monyet, bukan dulu emang monyet-nya, gitu kan. Oh, ini monyet yang akan ditertimkan. Tapi, gak apa-apa, itu dampak dari sisi gembira dari sini. Thanks. Saya punya akun YouTube, Bapak bisa cek, sudah puluhan video kecil, kegiatan harian saya, Bapak bisa dicek di YouTube. Ini open communication sendiri. Begitu. Ini Bandung memanggil yang tadi. Nah, ini contoh kerjaan anak ITB, anak mahasiswa. Saya kan gak tahu hasil kotak Bandung ini, kumah, cina benghar, banyak tanahnya, datangnya ada di buku, susah. Nah, si anak informatika ini, segera akan menge-transformasi database textual, menjadi interaktif. Di sektor, saya klik, kok ini masih tangan di kera conung, seribu meter, gitu kan, statusnya bersertifikat, atau belum disewa, atau ilegal. Sekarang, enak. Jadi, ambil decision itu, sekarang kan dua kali lipat lebih cepat. Jadi, bagi saya sebagai walaik wakar, dengan transformasi ICD ini, I'm making quick decision, gitu kan, kalau dulu kan, nge-pon dulu, nge-pon dulu, nge-check dulu, baca dulu, itu kan dua kali lipat lebih cepat. Nah, sekarang lebih cepat. Berikut, mungkin, menit-menit terakhir. Ini sama, aplikasi SDM, bikinan anak mahasiswa, berikut. Dan seterusnya, terus, terus. Nah, ini pimpinnya, suatu hari nanti, keratin 2015, Bandung punya 120 apps. Apps ini, terbagi buat tadi, ada apps untuk internal, ada apps untuk eksternal. Mau nge-check, mau nge-check paste, ada appsnya. Mau nge-check, pasar di mana, ada taman di mana, itu bisa. Diket. Nah, yang paling istimewa, karena saya asy-check, Bandung akan punya, command center, seperti Star Trek, dan itu. Itu di ruang-ruang, dari kata saya. Semua urusan, akan dikontrol di ruangan itu. Semua data, semua real time, semua CCTV, itu akan di. Ini ruang paling penting, nanti di tempat Bandung, operation room, put next. Seperti ini, bira-bira. Jadi ada kursi, Captain Club di tengah, mengontrol semua urusan. Misalnya lebih canggih, dari punya PSB ya, Kalau interior desainnya. Ini mah versi kota Bandungnya. Ini saya tampilkan, saya ke Seu, saya ke Rio, misalnya membantungnya, kurang canggih. Ambil. Nah, tadi seperti ini, koneksinya. Ini yang dimaksud, Bu Risma tadi. Bu Risma bisa, dan kita, mengontrol, apa yang itu Surabaya hari ini, di sini, ini bisa memakai, keberadaan kita. Boleh kan? Terakhir, kita punya mimpi, sebuah kota baru, yang bermartabat, yang sustainable, tapi canggihnya itu, perfect, karena dibisah dari nol. Ini yang akan kita kawal, mudah-mudahan minta doanya, saya ingin mewariskan, sebuah peradaban baru, kota masa depan, Indonesia bisa, gitu. Saya, saya punya harapan itu. Saya kira, kurang lebihnya itu, saya boleh sampaikan, dengan bahagia, bahwa, dengan smart system ini, manajemen pemerintahan, jauh-jauh lebih cepat, dalam pengambilan keputusan, jauh-jauh lebih, presnya lahir, karena transparan, kepada publik. Jadi, itu adalah pentingnya teknologi. Buat apa ilmu, kalau tidak berguna, untuk masyarakat. Jadi, buat apa ICT juga, kalau buat pinter-pinteran sendiri. Nah, dengan transformasi, Banda Aceh, Bandung, saya optimis, dikalikan 500 kota, kabupaten, semua seperti, Banda Aceh, dan Bandung, saya yakin Indonesia bisa, juara, siapakun presiden. Terima kasih. Dan yang saya inginkan adalah, mungkin bisa diceritakan ekspektasi, dari pemerintah daya, teman-teman sektor swasta, dan juga sektor industri, mengenai peraturan yang harus kita, pemerintah, untuk bisa berpartisipasi, mempunyai ide yang masih belum. dan jika ingin melihat, Pak Lund dan Aceh, tidak apa-apa, dengan saya berjaya, Pak Lund atau Tukun, Simo Dari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sama Sarawil, dari BATI, 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 saya dulu, A.I.B.C. Saya ingin bertanya, kembali-bali. Sebelumnya, saya sakit, pasir, kembali kata-kata. Saya akan dibalangkan, berisakan, sudah jadi warga negara. Tadi, Pak, para teman-teman tarik, dengan, program-program untuk, mendigitalisasikan, layanan, baik itu, layanan yang ditemukan, dan SMA. Sebenarnya, ini juga, hal yang sampai, yang sekarang, kami lakukan, di perusahaan kami. Kalau kami, namanya, kriptualisasi, kriptualisasi layanan. Nah, namun, yang menarik, di, kami, dapak sampaikan, apanya 120, apps, ini, banyak sekali, kan, saya. Kalau saya, sebagai pemilik, jadi, mungkin, mau pakai, SMA, tapi, saya, teman dengan, seperti itu. Nah, mungkin, saya, dengan, jelas, dari bawah, bagaimana, mengisi, mengisi, dikasih, apps, yang, terlumatannya, Lalu yang dibuat tadi diberikan kontrol rumah, kami juga membangun kontrol itu. Tapi menurut pengalaman kami, kita membangun kontrol. Yang terpenting adalah data fisik. Dan data fisik bisa berkomunikasi bagi alat atau dasar pengendalian keputusan jika ada integrasi dengan banyak yang dibangun oleh pemain teman sakti bagaimana kami memberikan data-data itu sehingga di semua data fisik bisa berkomunikasi yang diberikan kesalahan pengendalian keputusan. Itu aja yang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya merupakan diri, anak saya, anak Mokra, dari Mokra. Memang kalau sekarang ini aksipi itu, banyak yang bawa menerang, tapi juga yang sebetulnya akan dibawa. Karena tadi saya akan berapa panggara ini musibat keberkah. Makanya kita harus memperhatikan kota biasa. Karena banyak atau kota biasa sosial, kesehatan, dan aman. Makanya kalau kita dari sisi kami, Pertanyaan saya ke Bapak-apak yang berada cekor publik, dan Pak Bapak Bapak Balu. Tiada pengaman apa yang dikatakan untuk memberikan jenayah aman terhadap informasi yang dilayarkan tentang kesempatan masyarakat website. Jangan, ini punya maya ancaman, perjalanan, tapi tahu-tahu sudah terkongkar kemudian. Makanya saya, aplikasi apa yang diperlukan untuk keamanan. Terima kasih. Saya ingin dapat statement dari Bapak bertiga, apa mimpi kita tentang 2045, 100 tahun di Indonesia. What do you expect, what do you dream? Ini tentang Indonesia 2045 khususnya tentang Polos Masih. Pak Ritman Bukal, Pak Ritman Bukal. Ini itu yang tanya Pak Nanti, saya terlalu sekarang. Ini tanya Pak Nanti, saya tanya kepada Pak Presnya. Merah, saya tahu yang nomor satu dulu. Dilipat, dilipat, dilipat sama ya. Saya ingin menuju, berbicara-bicara itu, dikirim sama. Apa perusahaan itu, Kecil Barat, Putnobal, Tunggol, 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 Tunggol. Jadi, sebenarnya itu juga sama. Kita ingin bangsa ini melakukan ompaan-ompaan. Dan memetuknya ada. Memetuk kalau dari sini itu orang-orang itu cantik-cantik. Saya tidak pernah mendapatkan, saya jangan lihat, per-explicit sekali lagi. 2.5. Saya berhubungan seperti ini. Apa yang menurutnya? Itu adalah satunya yang menurut itu. Nah, kalau kita lihat yang terjadi, macam-macam, macam-macam, macam-macam. Jadi, kalau untuk urusan intelektual, kita tidak adanya semua sistemnya yang menyalurkan kekuatan interkualitas kita, jadi, masih pengembangan. Saya juga semuanya di Oleh Kota, Sikeng, yang di dunia pekakir, sangat dikakir di dunia ISD. Jadi, saya melakukan apa yang saya biasa lakukan, suci. Kalau menjadi aneh atau oleh loka, kalau mudah menjawab dengan pekerjaan ini, dan sebelumnya di Oleh Kota itu, oleh loka yang sepeda itu, semua itu berdua sepeda. Jadi, ada Dewa Ketolimpinan yang menyatakan aktivitas Ketolimpinan itu empat kelompok. Kelompok yang pertama, orang suci, Nabi, Roksur, dan pemimpinan. Kelompok yang kedua, geografi, Raja, Kaisar, yang berkuasanya oleh wilayah. Kelompok yang kedua, kelompok yang kedua, pemimpinan. Kelompok yang keempat itu, pemimpin dari kelompok kebanyakan. Jadi, sekarang kita sedang di belomang ke depan, di mana saya, walaupun mereka, ada bedanya dengan Bapak. Di hadapan saya, saya dulu, pemimpin di pekerjaan. Nah, saya itu sedang meneksi saja. KWK itu, saya selalu mengajak, membuat tanggung jawab pemimpinan Bapak saya. Walaupun ini, seakan pada pemerintah dalam muslim. Jadi, kalau misalnya, sebaik-sebaik dengan turut tangan, apa-apa pun, ya, tapi poinnya ada. Pemimpinan Bapak ini. Nah, saya ceritakan dirinya. APB di mana itu, terlihat klil, kurang lebih. Setengahnya, sebuah bayar dari PNS. Di sini, sebenarnya itu, di sini, 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 di sini. di sini. Di sini, di sini, di sini. Dengan partisipasi dari perusahaan yang harus saya pakai, bisa partisipasi ngebi-bubi, tapi saya juga mempaksa-paksa memenuhi, bisa enggak, ya kalau kita memenuhi paksa-paksa dengan menjadi bubiu-bubi ini. Saya punya kolera monorek, dengan kekrutan, maksudnya, gitu. Yang kedua adalah social responsibility-nya, di luar bi-bubi-nya, apa namanya, kan ada tersisikan 2-3 persen overtaise social. Tapi masih banyak, lebih kurang miskin, banyak keluar dari istimewa, masih banyak SMP yang mau dibangun, pipi panjang Indonesia juga. Jadi, silahkan saya membuka Bisa Jalan Menunggu Bisnis, bisa dengan mengajak, silahkan jurangkan bantu, untuk kebaikan, untuk beri kemuliaan. Beda-beda, sama secara perspektif, itulah kenapa saya juga marketing CEO baru juga. Saya jualan nomor ke Belanda, saya dapat Rp190 pilihan, dan lain-lain. Ke Jepang, kemarin, dapat bantuan dalam bisnis setiap seterusnya. Ke Singapur, 30, apalagi ini saya, di sekolah ke Singapur. Maka, itu hasil tetapi itu, untuk menegupi resursus yang sudah dihitung secara ilmiah matematis terhadap kita. Jadi, kepada pembisnis-pembisnis yang ada di sini, kalau saya, silahkan gunakan bantu sebagai ladang kebaikan, baik untuk profit-nya, responsibility to profit, atau buat MIPI Indonesia-nya. Kalau bingungnya kota yang mana. Sebentar lagi, saya punya 1.000 persen political ways, karena ke Bapak Mabak, saya terhitung seperti itu. Jadi, tawaran lagi, bahkan saya, karena Pak Api, saya telepon Pak Al-Ghaliskan, Pak, tolong semua BWRN yang terkesan di Bandung, kita terkong. Langsung kita bikin yang moyuk, ya, namanya, Forum BWRN di Bandung. Mereka kong, pemerintah api, dan sebagian. Kerjanya apa? Ya, karena kota pusatnya di Bandung, harus kubil ekstral di dalam perhatian di Bandung. Jadi, program biopoli, program umur sanfa, program ini, tidak dibantu oleh kota biopoli. Jadi, harapan kami, ya, dan ini juga bisa. Sama sekolah-sekolah lain juga, kita punya 500 sekolah-sekolah tempatnya. Saya bilang tadi, Pak, teori membangun Indonesia itu luar biasa. Jadi, luar biasa, turun bawah jadi luar biasa, atau 500 sekolah-sekolah yang luar biasa di Bandung, eh, di sini juga luar biasa sendiri ada top-down, sama-sama. Nah, saya lebih besar mengakti bahan-sama, karena sesuai levelnya. 2 bulan lalu saya jadi dipilih Ketua Projeksi Jawa, menjadi Jawa, menjadi Jawa, ketua oleh kota-kota, asosiesi oleh kota sejawa. Memang di luar biasa saya ada 12-15 orang. Kalau diinspirasi di berhasil, biasanya bisa sebalik ke teman-teman oleh kota yang sebuah perlumunan. Nah, Indonesia perlumunan bisa. Nah, pertanyaan kedua, kenapa banyak? Karena kebetulan lain-lain, maksudnya ada umat internal, ada umat eksternal, juga ada yang menjawab pertanyaan ketiga. Jadi, yang securiti kita tidak lewat keluar, contohnya ada habis aset. Kalau tidak habis aset, kita bikin dibuka, lalu ada spekular-spekular, ada luar biasa panah, akan niter, semua tidak habis dibuka, banyak tersukung. Masih kita gila, ini berkiribatnya. Nah, maksudnya susah. Katanya zaman dulu, kita punya susah. Nah, sekarang dengan digital ini, saya tahu, bawa bantuan kaya raya, urusan pertananya. Tapi, gak bisa dibuka. Itu yang saya masih, security yang pertama, tidak hanya firewall atau system IT, tapi, menggila-gila, mana informasi yang konstruksi publik, mana informasi yang gini, untuk konten yang tidak. Karena ada, tulis bahaya, jika kita, 120 itu gak banyak. Makanya, bukan berarti, 120-nya dipukul oleh publik, makanya 20-nya ada nama aplikasi, besar, jalan hanset, besar gitu, kerajaan, dan itu. Tapi, sisanya kan, CIS itu tuh, buat pemimpin kriminalitas, buat pemimpin orang miskin, dan sebagainya, yang berlumur-lumur kerasi. Nanti, sistem ini, sistem ini yang ikut karya, kaya IPED ini, kita kalau mau grubbing, katanya IPED ini, kita kalau mau grubbing, kalau ini adalah grubbing, ini adalah grubbing, grubbing, dan sama itu, grubbing, dengan sekitar marga, grubbing, dengan sekitar hubungan, jadi, persis saya pinta, Icon Basic, ini 2% pun saya, selayanya, 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 kesimpulian, 100% pun yang gini, jadi, tinggal berlumur panggung. Ini masih, masih cerita, walaupun itu ada 20%. Insyaallah, menurut Desember, tinggung itu jadi, saya sudah ada, semangasih iwan poli-polinya, berlumur panggung. Nah, kalau 2045, saya, yakin dengan, SDM Indonesia, jika sistem, berbangsa dan negara ini, bisa memilih mereka, di sisi ekos kerjanya. Kalau 20, itu sudah, menurut saya, sudah mulai terlihat, tapi kalau ekos kerjanya masih dulu, kalau orang Jepang kerja, sampai jam 7, kalau orang Jepang kerja, sampai jam 8, kalau kemarin bawah ke Jepang, hanya rumput Indonesia, bisa makan, simpan di beja, setelah orang-orang, bisa makan, buang sampah sendiri, tempat sampah itu, itu kelihatan. Jadi, kalau 2045 mau menjuangkan, menurut saya, kecerdasannya saya tidak ingin menjelai prek, tapi kalau ekos kerja, karakter, saya inginkan saja. Kalau itu ada, ya, bangsa-bangsanya cedas, ada waktunya, juga ekos kerjanya luar biasa. Ini benar-benar itu. tidak harus menunggu dari Bumatnya, mungkin 15 tahun, 20 tahun lagi, dikasih anak-anak kita yang sudah dipakir, yang sudah memakai Facebook, dan lain-lain, karakter ini, itu yang menjadi tahap terhadap sosial tersebut. Karena ICD ini, khai senjata pistol, dipakai orang-orang yang melindungi, dipakai orang-orang yang melindungi, dan kejahatan. Interact juga sama. Dipakai orang-orang yang melindungi, dipakai kejahatan, atau pornografi, itu, dan lain-lain. ada mili-milai ketimbangan sosial terhadap ekologi. Tidak semua orang-orang siap dengan guna. Itu benar-benar. Kayak orang sama saya, kalau di guna, orang sama, karena dari orang sama, kalau lagi, jangan sama sama, tetap buat sama, di sebelahnya. Tau sama saya, tidak di, 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 yang diterima, karena yang sama. sejati-jati ekologi, jangan berlua, karakter, mental, itu, bisa di, siasat, si, dan jadinya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.